musik 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 akhirnya yaudah, kayak aku pasrah aja deh barang-barang aku di dalem, yaudah gak apa-apa deh terus sebetul pas aku balik lagi, setelah sholat isa, aku balik, karena masih ada barang-barang aku semua dan aku sama kakakku ngomong, eh yuk kita cium kabah, yuk kita, yaudah lah itu lagi rame banget, suatu hari lagi rame banget terus sering aku kayak dikasih kemudahan ada orang yang baik banget sama aku jadi dia ngejagain sekali, dia buka jalan terus dia ngejagain banget, kayak dia ngomong pake bahasa Arab, aku gak ngerti cuma kayak aku nangkep maksudnya ayo sini kamu antri di belakangku antri di belakangku, kata dia gitu akhirnya kayak, dia buka jalan, oke aku disuruh mendekat, aku disuruh pegang kabahnya, cium kabahnya bener-bener dia jagain gantian aku sama kakakku, terus dia juga kayaknya menjaga yang cewek-cewek sama anak-anak kecil, jadi kalo misalnya ada yang anak-anak kecil mau cium, dia juga jagain banget, aku kayaknya ya Allah, kok dikasih kemudahan sekali ya niat aku gitu, yang tadinya aku akhirnya percaya, setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan, yang tadinya aku bener-bener gak boleh masuk ke Masjidul Haramnya, karena aku udah telat masuk isah, waktu isah terus saat aku cium kabah kok kayaknya dikasih kemudahan jadi berniat buat mati hijab gak semua kalo niat sih pasti ada lah ya karena aku berpikir memang siapa sih yang gak ingin menjadi lebih baik lagi gitu, tinggal menunggu waktunya aja mudah-mudahan cepat diberikan hidayah ya aku minta doanya aja sampai jumpa